Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik sekalian Selamat sore Jumpa lagi dengan pikun kegiatan pelajaran di rumah belajar Untuk kali ini jadwal kegiatan belajarnya adalah belajar Pelajaran matematik ya Untuk jenjangnya adalah jenjang kelas 7 Nah ini materinya Tentu ada di kelas 7 di semester 2 Perkenalkan diri dulu Nama Bapak Pak Arief Budiman Bapak mengajar di SMPPG di 1 Tangerang Sapa tau mungkin nanti di room ini Ada juga ini dari Tangerang ya Atau dari Banten Ya baik Bapak mulai saja kegiatan belajarnya Untuk materi sudut ini Walaupun ada di materi kelas 7 Untuk adik-adik yang jenjang kelas 8 Ataupun kelas 9 Masih tetap bisa mengikuti Kegiatan Ini untuk bisa mengikuti belajar Karena untuk kelas 9 Kesiapan ujian nasional Mungkin untuk yang kelas 8 Untuk pengulangan materi juga Tidak masalah Jadi silahkan untuk bisa mengikuti Ya baik Kegiatan pada sore hari ini Bapak akan fokuskan tentang sudut Yaitu yang pertama Bapak akan mulai dulu dari definisi sudut Adik-adik Semuanya sudah mengetahui ya Apa itu sudut Mungkin di SD ini sudah pernah dibahas Sedikit Nah ini kita lanjutkan lagi di jenjang SMP nya Untuk sudut itu sendiri Pengertiannya adalah Daerah yang dibentuk Oleh pertemuan Dua sinar garis Atau dua garis lurus Nah jadi Mohon maaf adik-adik Untuk tidak mengirimkan Apa ini Annotation Annotation ya Karena ini mengganggu Bapak presentasi Halo Bu Andi Ini kalau ada yang ngirim Annotation itu apa ya ini ya Saya tidak paham Annotation itu Isi itu Pak Anak-anaknya Enggak Bapak juga bisa Tapi ini pada Mengirim permintaan Cuma Saya mohon mungkin Dua sisanya tidak mengirim dulu ya Karena muncul Tiba-tiba di layar gitu Ada mungkin Ya jadi ini bergantian Bu Ini apa Mengirim lagi Mengirim lagi kita Langsung next aja Pak Pak pakai Apa Pak pakai keyboardnya Tapi Tidak muncul ya Di layar Ini pesertanya Muncul Ini masih muncul Iya justru Makanya ini Sepertinya kan Mengganggu ya Saya close nih Muncul lagi Iya di close Muncul lagi Tapi tidak muncul di sini Pak Oh Kalau ada muncul baru lagi Muncul lagi di layarnya Nggak Nggak muncul Nggak muncul Pemberitahuan itu Nggak muncul Oh ya sudah Berarti saya lanjutkan aja ya Bu ya Baik Pulang Definisi sudut ya Adik-adik Sudut adalah Daerah yang dibentuk oleh Pertemuan Dua sinar garis Atau dua garis Adik-adik bisa lihat Pada gambar Di sini Ada Keterangan Dua sinar Nah Sudut itu adalah Daerah nih ya Yang dibentuk oleh Dua sinar Nah jadi bagian sudut itu Yang terletak di bagian Sebelah sini Nah di sini bisa Melihatnya Kemudian Ini ada hubungan Antara dua sudut Nah di sini Bisa menyimak Pada tayangan Yang pertama Hubungan dua sudut Ini yang pertama Jenisnya adalah Sudut berpenyiku Atau istilah lainnya adalah Berkomplement Apa yang masukkan Sudut berpenyiku Sudut berpenyiku Di sini yang dimaksud Yalah Bahwa ketika ada Dua sudut Dijumlahkan Maka jumlahnya adalah 90 derajat Sebagai contoh Di sini ada sudut X Dan sudut Y Nah makanya ini disebut Sebagai sudut Berpenyiku Kemudian yang kedua Ada sudut berpenyiku Kalau tadi berpenyiku Nah yang kedua ini namanya Berpelurus Nah untuk sudut berpelurus Disebut juga Bersuplemen ya Nah perbedaannya dengan Sudut berpenyiku Perbedaan dengan sudut berpenyiku Yaitu ketika sudut berpenyiku Ini membentuk sudut 90 derajat Nah Berbeda dengan Sudut berpelurus Nah untuk sudut berpelurus Di sini Letak Jumlahnya Berbeda dengan berpenyiku Yaitu adalah Ketika dijumlahkan menjadi 180 derajat Nah jadi Berulang sedikit Ada dua jenis Hubungan antar sudut Yang pertama Saling berpenyiku ya Atau sudut berpenyiku Dan sudut berpelurus Mohon maaf ini micnya Boleh dimantikan dulu Selanjutnya adalah Jenis-jenis sudut Nah ini kalian juga sudah mungkin Belajari ya Di jenjang sekolah dasar Yang pertama Yaitu ada namanya Sudut Lanjang Ya adek-adek Ini pasangan Gambarnya Sengaja Bapak Biar kita sambil interaksi Untuk bisa menjawab Pasangan-pasangan Dari jenis sudut Dan gambarnya Yang pertama Ada yang namanya Sudut lancip Yaitu sudut Yang besarnya Antara 0 derajat Sampai 90 derajat Nah mungkin adek-adek Sudah bisa tebak ya Mana yang di Termasuk Jenis sudut lancip Ya Yang mana adek-adek Pasti tidak bisa Mana pas Oke untuk yang sudut lancip Disini Sudah dipawai Nomor 2 Jadi sudutnya Besarnya Yaitu 0 Derajat Sampai 90 derajat Dan Berikutnya Yang kedua Ada namanya Sudut Siku-siku Baik Kita coba tebak Adek-adek Mana yang dinamakan Sudut Siku-siku Baik Sudut Siku-siku Besarnya 90 Derajat Dari gambar Mana yang Masih sudut Siku-siku Jelas Adalah yang Nomor 1 Disini Besarnya Adalah 90 Derajat Kemudian Yang ketiga Ada Sudut Reflex Sudut Reflex Eh ma Sudut Tumpul Dikadiknya Sudut Tumpul Itu Antara 90 Derajat Sampai 180 Derajat Sudut Tumpul Sudut Tumpul Seperti ini Jadi Besarnya Terletak Antara 90 Derajat Sampai 180 Derajat Nah Yang keempat Ada yang namanya Sudut Lurus Atau Yang besarnya Yaitu 180 Derajat Yang mana Sudut Lurus Sudut Nah sudut lurus Yalah Yang Nah yang terakhir Ada sudut Reflex Sudut refleks Itu Yang besarnya Antara 180 Derajat Sampai 360 Derajat Baik Baik Bapak Lanjutkan ya Jadi Jenis-jenis sudut Bapak ulang Ada Lima ya Yang pertama Ada sudut Lancip Yang kedua Ada sudut Siku-siku Nah kemudian Ada sudut Tumpur Nah yang keempat Ada sudut Lurus Nah yang kelima Ada sudut Reflex Baik Bapak lanjutkan Materinya Nah berikutnya Materinya adalah Tentang hubungan Antar sudut Baik Sudah muncul Di layar Alikatik Semuanya Ini Sudut Yang bertolak Belakang Apa maksudnya Dari sudut Bertolak Belakang Di sini Nah sudut Bertolak Belakang Di sini Sebagai contoh Di sini Ada sebuah Gampar Dua garis Yang saling Berpotongan Jadi Yang dinamakan Sudut Berpotongan Yaitu Yang pertama Sudut AOB Yang ini Dikadik A Ini ya Dikadik A O D Nah dia Bertolak Belakang Dengan Sudut COD Dapatan Ini ya Berarti Sudut Yang ini Sudut AOB Nah dia Bertolak Belakang Dengan Sudut COD Berikutnya Juga ada Sudut Yang bertolak Belakang Yang lainnya Yang berikutnya Yaitu Terletak Pada Sudut AOD Sudut Ini Dengan Sudut COB Atau BOC Sama saja Nah jadi Ini Dikatakan Saling Bertolak Belakang Nah Ketika Dua Sudut Yang saling Bertolak Belakang Maka Sudutnya Yalah Sama Contoh Bapak Berikan Gambaran Sampai Di Bagian Sebelah Ini Sudutnya Adalah 50 Derajat Maka Besar Sudut COB Juga Sama Yaitu 50 Derajat Ya adik-adik Jadi Mohon ingat Besar sudut Yang bertolak Belakang Adalah Besarnya Sama Untuk Melengkapi Sudut Yang belum Ada Disini Ada COD Dengan AOB Adik-adik Bisa Perhatikan Tadi Masih ingat Jumlah Sudut Berpelurus Berapa Jumlahnya Yaitu 180 Derajat Disini Sudah Ada 50 Derajat Maka Sisanya Untuk Bisa Melengkapi Sebagai Sudut Berpelurus Yaitu Adalah 130 Derajat Ya Baik Berarti Disini Ada Sudut 130 Derajat Nah Disini Berapa Besar Sudutnya Jelas Karena Sudut Bertolak Belakang Sama Ya Mungkin Sudut Bertolak Belakang Sudah Cukup Jelas Nanti Akan Diulang Kembali Pada Saat Evaluasi Baik Bapak Lanjutkan Ya Materi Berikutnya Adalah Hubungan Antara Sudut Jika Dua Garis Jejar Dipotong Oleh Garis Selain Yang Pertama Ada Namanya Pasangan Sudut Sudut Sehadap Nah Yang Mana Sudut Sudut Sehadap Ini Nah Adik-adik Mohon Perhatikan Dua Sudut Sehadap Dikatakan Jika Dua Buah Garis Jajar Dipotong Oleh Suatu Garis Maka Sudut Sudut Sehadap Yang Terbentuk Akan Sama Besar Nah Yang Mana Yang Dinamakan Sebagai Sudut Sehadap Ya Kita Cek Sama-sama Adik-adik Untuk Sudut Sehadap Yang Pertama Disini Ada Bapak Jelaskan Dulu Sedikit Disini Ada Tiga Buah Garis Ada Garis L Garis M Dengan Garis H Disini Posisi M Dengan L Sejajar Yang Berwarna Merah Nah Kemudian Ada Pasangan Sudut Sudut Sehadap Yang Mana Sudut Sudut Sehadap Itu Baik Bapak Akan Jelaskan Dikatakan Sehadap Sesuai Namanya Adik-adik Sehadap Berarti Posisinya Sehadap Nah Sebagai Contoh Ini Sudut Satu Bapak Akan Sehadap Itu Dia Menghadap Kesini Nah Berarti Yang Dikata Dikat Dikatakan Dikatakan Bisa Melengkapi Yang Lain Bapak akan Jelaskan Saja Interaksinya Nanti Pada Saat Evaluasi Tampilannya Masih ada Ya Monti Ya Oke Sudah Muncul Belum Tampilannya Belum Mohon Konfirmasi Sudah muncul Belum Tampilannya Ini Bapak Adik-adik Sudah Sudah Ya Belum Belum Ada yang Belum Tampilannya Gimana Gak Siap-siap Mohon Bantu Bapak Ini Ibu Moderator Untuk Bisa Matikan Sementara Para Siswa Baik Kepelanjutkan Yang Kepertama Sudut Sehadap Sudut Sehadap Sudut Yang Sama Nah Ketika Pasangan Sudut Yang Lain Mana Dikatakan Sebagai Sudut Sehadap Ya Itu Bapak Contohkan Nah Kalian Bisa Lihat Nomor Tiga Dengan Nomor Tujuh Kenapa Dikatakan Sehadap Karena Ya Yang Hadapnya Sama Seperti ini Dikatakan Sebagai Sudut Sehadap Kemudian Yang mana Lagi Sudut Sehadap Pasangannya Yaitu Sudut 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 Nomor Dua Sehadap Dengan Sudut Nomor 6 Nah Yang terakhir Ini Pasti Adik-adik Sudah Bisa Menembak Mana Pasangan Terakhir Untuk Sudut Sehadap Sini Yaitu Sudut 4 Dengan Sudut 8 Baik Bapakan Ulang Sedikit Hubungan Yang Pertama Antara Dua Sudut Yang Garis Jajar Yaitu Namanya Sudut Sehadap Jadi Sudut Dua Ini Sehadap Dengan Sudut 6 Kemudian Sudut Satu Ini Sehadap Dengan Sudut 5 Kemudian Ini Sudut 3 Sehadap 3 Dengan Sudut Nomor 7 Dan Sehadap Dengan Sudut Nomor 8 Baik Untuk Hubungan Yang Kedua Kedua Ini Kalau Tadi Sehadap Yang Kedua Ini Namanya Pasangan Sudut Dalam Bersebrangan Seperti Apa Pasangan Sudut Dalam Bersebrangan Yaitu Jika Dua Buah Garis Jajar Dipotong Oleh Suatu Garis Ketiga Maka Sudut Sudut Dalam Bersebrangan Yang Terbentuk Akan Sama Besar Yang Mana Coba Kira-kira Sudut Dalam Bersebrangan Baik Sudut Dalam Bersebrangan Yang Pertama Adalah Sudut Tiga Dengan Sudut Enam Nah Ini Dikata Disebut Sebagai Dalam Bersebrangan Mungkin Bapak Jelaskan Sedikit Sudut Dalam Bersebrangan Itu Fokus Sama Kalimat Yang Pertama Dalam Dalam Disini Artinya Adalah Ini Daerah Yang Bapak Aksir Ini Dikatakan Sebagai Sudut Dalam Poinnya Jadi Sudut Dalam Itu Yang Berada Dalam Nah Nanti Ada Yang Dikatakan Sebagai Sudut Luar Sudut Luar Sudut Dalam Bersebrangan Kemudian Dalam Sudah Bisa Ditebak Dalam Itu Berarti Sama Sama Di Bagian Dalam Kemudian Bersebrangan Coba Yang Bisa Tebak Kenapa Sudut Dalam Bersebrangan Yaitu Ya Kalau adik Perhatikan Disini Ada Garis Yang Yang Dia Melewati Garis Yang Ini Nah Disebut Bersebrangan Yaitu Sedang Sudut Dalam Bersebrangan apakah adik-adik bisa menjawab satu lagi pasangan sudut dalam berseberangan Bapak yakin bisa ya, coba mana kira-kira ya jelas, jadi sudut dalam berseberangan yang kedua yaitu adalah sudut 4 dengan sudut 5 ya perhatikan, Bapak ulang ya, jadi setelah bisa dipahami sudut dalam berseberangan, nah disini ada keterangan dalam artinya di daerah dalam, nah kemudian berseberangan disini karena berseberangan antar garis 3 dengan 6, nah disini adik-adik bisa lihat menyilang ya, berseberangan, nah disini ada 4 dengan 5 ini juga berseberangan, baik sudah 2 ya adik-adik ya yang pertama tadi sudut sehadap, yang ke, eh maaf yang pertama sudut sehadap, nah yang kedua tadi ada pasangan sudut dalam berseberangan yang ketiga, baik adik-adik, yang ketiga kita lanjutkan ya, yang ketiga ini namanya sudut luar berseberangan berseberangan, oke tadi sudah Bapak jelaskan sedikit ya penjelasannya yaitu jika 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar coba, masih ingat gak tadi, kenapa dinamain sudut luar berseberangan ya jelas karena dia berada di daerah luar kalau tadi 3 dengan 6, masih ingat ya adik-adik ya ini sudut dalam berseberangan, nah kemudian 4 dengan 5 ya ini sudut dalam berseberangan juga nah sekarang, sudut luar berseberangan nah, jadi sudutnya dia di luar, di luar area dalam sini nah kemudian berseberangan, karena berseberangannya langsung dengan sama-sama yang di luar sudutnya nah yaitu dengan 8 satu lagi yang kemana? ya jelas, adik-adik, pasti bisa jawab yaitu pasangan antara sudut 2 dengan sudut 7 nah, ini dia jadi sudah dapat 3 hubungan sudut ya yang pertama sehadap tadi yang kedua pasangan sudut dalam berseberangan yang ketiga ini ada sudut-sudut luar berseberangan baik, baik, mau ingat ya adik-adik ya sudah ada 3 penjelasan tentang hubungan 2 sudut berikutnya kita lanjutkan atau mungkin bapak ulang sedikit ya untuk luar berseberangannya baik, sekali lagi untuk luar berseberangan ya adik-adik mau ingat ya daerahnya sama-sama di luar 1 dengan 8, ini area luar area luar ya adik-adik ya ini area luar ini area luar ini nah kemudian ini pokoknya luar nah kemudian dinamakan berseberangan karena berseberangan dengan garis H disini jadi 1 dengan 8 2 nya dengan 7 seperti itu kemudian yang berikutnya ya kita akan lanjutkan ada yang dinamakan sebagai sudut dalam sepihak baik, sudut dalam sepihak ya adik-adik ya sudut dalam sepihak disini penjelasannya ialah jika 2 buah garis jajar dipotong oleh suatu garis maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat atau berpelurus masih ingat? kenapa dinamakan dalam tadi ya? nah ini jadi kalau misalnya lupa karena ada beberapa jenis hubungan sudutnya adik-adik dari judul hubungan sudutnya ini ada keterangan dalam berarti dia ada di daerah dalam ini yang berpaksir ini daerah dalam ini materi ke-7 halo micnya boleh dimatikan dulu ya baik, Bapak lanjutkan ini sudut dalam berarti sudut yang ada di dalam nah sekarang namanya dalam sepihak kalau tadi kan dalam berseberangan ya kalau berseberangan itu berarti berseberangan melewati garis H ini H yang biru ini 3 dengan 6 tadi berseberangan 4 dengan 5 nah sekarang kalau sepihak seperti apa? nah kalau sepihak ya berarti sudutnya ada di dalam kemudian sepihak sepihak itu kan artinya berarti sama ya dia tidak berseberangan jadi seperti ini hubungannya 3 dengan 5 nah disini kemudian 4 dengan 6 nah disini ada keterangan bahwa jumlah sudut sepihak ini jika dijumlahkan adik-adik mahu perhatikan mahu disimak bahwa ketika dijumlahkan antara sudut 3 dengan sudut 5 maka akan membentuk sudut berpelurus ya adik-adiknya dengan jumlah 180 derajat begitu juga dengan sudut 4 dan sudut 6 nah ini kan tadi dijumlahkan sebagai sudut dalam sepihak ya bahwa jumlahnya adalah berapa adik-adik? 180 derajat atau dikatakan sebagai sudut berpelurus oke yang kelima ini kembali namanya sudut luar sedikit evaluasi dulu ya tadi yang pertama sahadab nah yang kedua tadi apa ada dalam berseberangan kemudian ada luar berseberangan nah tadi ada dalam sepihak nah ini yang kelima ya adik-adik ada yang namanya sudut luar sepihak adik-adik mohon diingat lagi dari namanya saja kalau misalnya nanti pas ujian pas ngerjain soal atau pas evaluasi terus lupa ingat saja kata luarnya baik luar disini area luar berarti ya adik-adik ya ini yang area luarnya nah ini luar nah kemudian tadi dikatakan sepihak kenapa tidak berseberangan gitu kan kalau tadi misalnya 2 dengan 7 nah ini kan berseberangan ya 1 dengan 8 ini berseberangan jadi dibatasi oleh garis hal ini nah sedangkan sudut luar sepihak itu adalah sudut yang berada pada 1 daerah disini tapi sama-sama di luar nah ini contohnya 2 dengan 8 nah ini 2 juga di luar ya adik-adiknya mohon disimak kemudian 8 juga ada di bagian sudut luar maka dinamakan sudut luar sepihak begitu juga dengan sudut 1 ya adik-adik ya disini ini sudut 1 dengan sudut 7 ini juga dinamakan sebagai sudut luar sepihak iya coba oke Bapak mau evaluasi nih coba sedikit ya sebelum Bapak lanjutkan moderatornya siapa ini Bu Andi ya masih Bu Andi Pak Totok Pak Totok oh Pak Totok Pak Totok bisa diatur Pak untuk bisa tanya jawab dengan siswanya Pak biar ada interaksi baik baik Bapak akan evaluasi sedikit ya tentang hubungan 2 garis sudut nih sebentar Bapak akan telpon dulu ya halo Pak Totok oke siap baik adik-adik Bapak akan tanya ya siapa yang bisa jawab nanti mungkin maksudnya video oke baik Bapak kasih pertanyaan ya tadi ya adik-adik coba jawab pasangan sudutnya coba kalau misalnya Bapak mau bahas yang pertama sudut sehadap tadi ada yang bisa jawab ada yang menjawab sudut sehadap selamat menjawab oke ada yang mau jawab nanti kirim ke buku halo adik-adik halo ada yang bisa merespon ini ini kayaknya anak-anak dari pagi sampai sore oh iya masih ada berapa bu Andi tapi masih ada timur orang ini yang bergabung oke ayo boleh ayo adik-adik atau mic ya mungkin ya bapak dia halo halo itu sudah masuk suaranya halo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati